Sebulan terakhir ini adalah hari-hari eksodus besar-besaran dari semua lini, semua kutub untuk menuju 02. Fenomena yang melihat Pak Jokowi sebagai orang yang telah memutuskan jalan yang baik dan benar bagi bangsa ini ketika mengajak Pak Prabowo bergabung dalam kabinet dan kemudian mendesain persatuan nasional kita untuk mengantisipasi masa depan dunia yang lagi tidak stabil sekarang ini. Jadi saya kira ini sama dengan partai lain, kemudian tokoh-tokoh dan sebagainya akan bergabung. Memang kita harus aklamasi semua sekarang ini. Saya juga menghimbau kepada teman-teman terutama Kiai, Santri, Tuan Guru yang salah paham dengan situasi yang terjadi di 2019 seolah-olah bergabungnya Pak Prabowo itu adalah sesuatu yang salah. Itu adalah yang benar untuk menyelamatkan umat dan bangsa kita ini karena warisan ulama yang terpaling berharga itu adalah sebuah negara. Negara yang harus kita jaga keamanannya, kedamaiannya dan itu yang kita sudah pertahankan sampai sekarang. Dan kita mau Indonesia bertahan betul terus-menerus untuk melahirkan kesejahteraan bagi bangsanya. Artinya akan banyak kader partai lain yang juga inginkan mendukung. Kami duga sebulan terakhir ini adalah hari-hari eksodus besar-besaran dari semua lini, semua kuntuk untuk menuju 02. Itu yang kami lakukan. Saya Niluh Kuspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.